bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya provodinjo pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial sederhana yaitu membuat teku kramik dan cangkir-cangkirnya baik kita menggunakan vendor 2.92 kita add mes kita pilih yang disini ekstras ada pipo kita pilih klik nah ini sudah jadi tinggal kita klik kanan set smooth mohon maaf teman-teman suara dari luar sangat rame sekali karena kan ini dekat jalan ya dari kita ini ada subdivision surface kita klik lagi nah ini sudah jadi teman-teman kemudian kita matikan biar nggak terlalu berat kita bikin cangkirnya kita oke kita add kita pilih round cube kita pilih ini kita pilih quote spears tingkaran kita geser kita kesini setelah itu kita lihat dari sisi kanan kita masuk ke edit mode kemudian kita masuk face select kita masuk ke toggle x-ray kita deketin frame selected kemudian kita ini kita luluskan dulu ya teman-teman ini set now ini juga sama set now nah kemudian kita pilih kita potong oke kita kita potong 8 face kemudian ini kita atur kita atur kita S agak lebar sedikit ini kita S agak lebar sedikit nah jangkirnya akan seperti ini kemudian kita keluar ke object mode kemudian kita masuk ke solidify kita pilih 1 2 3 lah 4 ya kemudian kita apply ini sudah di apply kemudian kita lihat masuk ini kita set smooth kemudian kita subdivision surface nah ini sudah sudah jadi teman-teman kemudian kita masuk ke sini kita lihat dari bawah bottom kita masuk ke edit mode kemudian kita pilih C kita klik selek dulu kita pakai pilih C kita plus nah kemudian kita klik kanan adalah kita circle kemudian kita S agak lebar ini untuk bawahnya ya agak lebar kemudian kita lihat dari samping kemudian kita lihat dari samping kita E Z ya kan ini Z kita S Z 0 oke oke setelah itu kita I lagi oke setelah itu kita I lagi oke setelah itu kita I lagi ya kan ini S lagi sorry ini terlebih kita I lagi kemudian kita E Z kemudian kita E Z yang kita E Z yang kita E Z nah kemudian kita ini kita delete aja nih X base kemudian kita klik kita pilih ini kita F kita I oke yang ini kita R ini sebagai pembatas kita R lagi yang ini biar lebih jelas garisnya kita R sebelah sini oke yang ini kita R yang ini kita R kita R sebelah sini ya oke ini kita lihat nah ini sudah jadi kayak mangkok ya oke ini cangkirnya sudah jadi baik teman-teman kita lanjutkan ini posisinya seperti ini ya kita lanjutkan membuat pegangan cakir kita masuk ke edit mode kita tab tab edit mode kemudian kita masuk ini berarti peg ya nah kita posisi masuk ke 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 kita pilih yang ada di sini kita pilih baik teman-teman kita sekarang membuat ini cangkirnya yang ada gandelannya ya kemudian kita masuk ke tab kita pilih ini sisi ini eh kita pilih ini sama mungkin disini kita lihat nah pas ya pas ya kita F oke setelah F kita klik oke kita lihat dari depan ini dari kiri oh dari kanan nah kemudian kita E sedikit kita E lagi agak ke atas ya kita lagi sedikit kita E L E S kita E lagi L E S kita E L E kita geser kita S sedikit kita E R lagi kita kita E L E kita E lagi L E S kita naikin dikit kita E E E Z L E E L E E E kemudian kita E E E E E kita S nah kita pilih ini kita pilih kita hilangin ya teman-teman kita paste select kemudian ini kita paste select kemudian kita klik oke kita pilih ini kita klik kita pilih klik kemudian kita klik kanan bridge each loop nah ini dari sisi kiri nah kita bisa atur sedikit-sedikit bentuknya kita misal OS lagi ini S eh sorry ini S lagi kemudian kita S lagi nah ini bentuknya sudah cukup bagus kita SE kita atur lagi SE eh SE kemudian SE 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 dan kita lihat subdivision surface nah ini teman-teman sudah cukup bagus tentunya ya kan berarti kalau ini kurang kecil lagi kita pilih semua nih oke kita pilih kita kecilkan barang-barang kita kecilkan barang-barang biar gampang kita SE nah kemudian ini kita SE yang ini kita kontrol R kita dorong kita SE kemudian yang ini pun sama kita kontrol R sini kita SE eh bukan kita SE kita dorong ke sana set kemudian kita lihat dari samping kalau ini terlalu ini kita hilangkan satu piece setelah kita X kurang ya berarti ini aja kita X oke ini biar kelihatan bagus jadi biar kita atur-atur seperti ini mungkin ini ditambah lagi ya nah ini bentuknya sudah sudah cantik oke kemudian kita bikin bawahnya add add circle kita S kemudian kita masuk ke edit mode kita F F kemudian kita E E kita S kita E S kita lagi E Z Z kemudian kita S kemudian kita klik sini kita F jadi kita masuk tab kita add solidify 1 2 oke sudah sudah cukup kita play kemudian kita set smooth kita masuk ke auto smooth kemudian kita modifier nah ini belum kelihatan garisnya kita matikan dulu kita klik sini kita I kita R kemudian ini kita B kemudian kita B kita B kita lihat nah ini tampak lebih cantik kita masuk object mode kita ini kita atur oke kita lihat dari atas top kita masuk ke mana add modifier mirror adalah X Z coba kita sini klik Y dan apply kemudian kita klik center to D kita shift hmm bentar kita atur dulu ini ya masuk edit mode kita L kita R Z oke ini ini L L Z oke seperti ini kita tab kita shift D R 1 shift D R 2 kemudian shift D R 3 lagi shift D R R masuk L kita R Z kita atur yang ini masuk edit kita R Z Z oke 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 nah ini cangkirnya menghadap kesana semua tinggal ini ya edit R Z kita putir nah ini juga tab ini tab R Z ini tinggal tinggal ngatur aja bentuk cangkirnya R Z Z R Z tab kita masuk L R Z ini mohon maaf teman-teman suara di luar sangat masuk sekali jadi cukup mengganggu kemudian kita masuk ke add ini plane buat buat lantasan buat kita mengambil gambar kemudian kita lihat view camera kita view kita pilih untuk ngelock kamera biar kita bisa geser-geser kita bisa ambil sudutnya kita bisa atur oke ambillah sudutnya seperti ini kemudian kita lepaskan locknya kita masuk edit mode kita pilih ini kita Z nah ini kita tinggal ctrl P kita ini kita scroll ke atas oke kemudian kemudian kita masuk ke tab mode kita set mode kemudian kita kamera kita atur lagi kita ke kita geser kita geser oke ini kita kemudian kita masuk untuk mewarnai karena kita ini adalah putih putih keramik berarti kita tinggal klik kita warna putih kita tinggal atur rockness nya geser masuk spekular nya geser kesini kita lihat dari sisi ini ini sudah ini teman teman sudah kelihatan kelamik kemudian yang ini pun sama kita tinggal pilih materialnya saja semua seperti itu kalau teman-teman ingin membuat keramik dengan warna lain tinggal atur saja warnanya ini adalah cara gampangnya adalah membuat nahi seperti ini kemudian biar agak tahu agak bedanya jadi kita backgroundnya kita kasih warna katakalah keramiknya ke abu-abu atau kita kasih warna agak seperti ini kita geser rawnessnya jadi sama-sama menggilat ini juga sama kemudian ini ya oke kita atur lagi teman-teman biar pas dari sisi ini ya nah setelah itu kita masuk loh ini kan belum kelihatan ya kalau belum ada lampunya kita kasih lampu lampu disini saya pakai apa emission emission itu biasa digunakan di apa sek rendernya render cycles jadi kita pakai ini emission add new kita pakai emission untuk menerai ini kalau di render tv tidak muncul kita kasih angka tiga aja kalau belum belum bisa berarti kita kasih oh ini tiga terus ini di setting rendernya ini masih ev jadi belum kelihatan kita lagi cycles nah ini sudah boleh kelihatan oh ini berarti terlalu tinggi kita kasih seribu aja gak apa-apa kasih seribu ini satu maksudnya nah kemudian kalau di render cycles itu kan ada titik-titiknya untuk menghilangin kita setting di compositing namanya adalah denoise kita gunakan add denoising kita add denoise kita klik kita masukkan ke sini kita normal ke normal add 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 kita lihat layout kita bisa lihat seperti ini kita hilangkan ini nanti kalau di render akan jadinya seperti ini jadi ini adalah hasil dari render seclus dan demikian cara membuat teko bersama cangkir-cangkirnya itu teko framik semoga bermanfaat jangan lupa untuk mengikuti channel saya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima